Hai, kembali lagi sama saya Alvin Kali ini kita akan sedikit mereview dan membesemark grafis card terbaru dari Nvidia Yaitu Nvidia GTX 1650 Dan yang akan kita tes kali ini datang dari Gigabyte Sebelumnya saya kasih tau dulu line up dari Gigabyte untuk GTX 1650 GTX 1650 dari Gigabyte ada 2 varian yang masuk ke Indonesia Yaitu GTX 1650 Gaming OC Yang sudah di overclock core clocknya dari 1665 MHz ke 1815 MHz Yang dijual di kisaran harga 3,1 jutaan Dan varian yang kedua yaitu GTX 1650 OC Yang sudah di overclock core clocknya dari 1665 MHz ke 1710 MHz Dan dijual di kisaran harga 2,7 jutaan Harga yang saya sebutkan ini diambil di bulan Mei 2019 Yang akan kita tes kali ini adalah Gigabyte GTX 1650 Gaming OC Dengan 4GB VRAM Grafis card ini sudah di OC dari pabrik Kita nggak perlu mencet-mencet tombol lagi atau setting-setting lagi Pokoknya grafis card ini pas kita pasang itu sudah ter-overclock Untuk GTX 1650 Gaming OC seperti yang saya bilang tadi Core clocknya sudah di overclock ke 1815 MHz Dari referensinya yaitu 1665 MHz Untuk dimensinya 1650 Gaming OC ini punya panjang 265 mm Lebarnya 118 mm Dan tebalnya 40 mm Dengan konfigurasi kipas dual fan Ukurannya nggak terlalu panjang Jadi cocok untuk kalian yang pakai cache dengan size yang agak kecil Untuk outputnya disini tersedia 3 HDMI dan 1 DisplayPort Jadi kalian bisa pakai 4 monitor secara sekaligus Untuk dayanya membutuhkan 6 pin power connector Dan direkomendasikan memakai power supply minimum 300W Untuk fitur lainnya yang pasti sudah ada RGB-nya di tulisan Gigabyte Dan sudah ada backplate biar kelihatan lebih rapih kalau kita pasang di PC Sekarang kita masuk ke bagian benchmark Untuk benchmark hal ini spesifikasi komputer yang saya pakai adalah sebagai berikut Untuk prosesor saya pakai Intel Core i7 8700K Grafis cardnya tentu aja GTX 1650 Gaming OC RAMnya 16GB dan jalan di 3200 MHz Saya pakai SSD untuk operating system Dan saya install gamenya di hard disk 2TB Untuk versi driver bisa kalian lihat langsung aja di layar Saya soalnya agak lupa juga berapa versi drivernya Dengan saya instalasi memberi more than 1E70 Tapi kanicationnya dia jadi nalapan Saya kuping mood saya Buong jalan bisa ! Bagaimana kalau sudah kamu melaks Internet devotion Diktasa Seperti 嗎 ketika Terima kasih telah menonton! 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 Setelah kita tes beberapa game, GTX 1650 Gaming OC ini cukup baik untuk main game di settingan Hike, seperti tadi game yang kita tes kayak Far Cry New Dawn, GTA 5, PUBG, dan juga Fortnite. Sudah bisa cukup stabil dan bisa dapat 60 fps bahkan lebih. Tapi untuk game yang lebih berat kayak Assassin's Creed Odyssey, atau Shadow of Tomb Raider, Di settingan high itu dapet rata-rata sekitar 50 fps Ya menurut saya sih udah lumayan sih Tapi gimana menurut kalian? Dengan harga 3 juta Apakah GTX 1650 ini layak dibeli? Atau kalian lebih milih dari kubu merah Yang harganya mirip-mirip kayak RX 750 Hmm, gimana ya? Coba deh, menurut kalian kalian lebih milih yang mana? Tulis di kolom komentar ya Oke kayaknya itu dulu aja video kontrol kali ini Video singkat sedikit review dan juga benchmark untuk GTX 1650 dari Gigabyte Gaming OC ini Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar Makasih buat kalian yang nonton Kalau kalian suka video ini, kalian like aja Kalau kalian nggak suka, dislike aja Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya